Oke, pemirsa ini kita tadi telah memotong ada dua karet Ya, kita disini pakai karetnya yang merek ini ya Merek Merkuri, Merkuri 2 Produk dari Yen He Dan sebelahnya lagi kita pakai bintik, bintik serang ya Bintik pendek, mungkin pemirsa bisa lihat Kita pakai merek dari produk Yen He tetap ya Ini dari produk Yen He Oh, Pluto Ini kita pakai Nah, yang satu lagi kita juga setelah potong tadi, telah selesai Ini kita ambil semuanya polos Yang merah juga kita memakai Merkuri 2 Juga yang hitam juga kita memakai Merkuri 2 Untuk kayunya kita ambil yang biasa ya Yang biasa, ini merek DHS ya Kalau yang ini tadi kita, ini punya saya sendiri, ini merek donik Tapi mungkin ini bukan donik yang original ya Ini mungkin donik yang KW, tapi ya jadilah Udah sedikit agak enak Kita akan praktekkan bagaimana cara kita memotong supaya rapi Supaya mudah bisa kita kerjakan sendiri di rumah tanpa kita ke tempat pemotongan karet bed Yang jelas kalau kita ke tempat pemotongan karet bed Pemirsa itu udah pasti biaya jasanya sudah ada Tapi kalau kita bisa memotong sendiri Ya kita Dikit udah bisa mengurangi biayanya Oke pemirsa, nanti kita lanjut ke pemotongan berikutnya Oke teman-teman Ini tadi seperti janji kita yang tadi Kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara memotong mulai dari awal ya Ya, ini kita disini mendapatkan punya teman kita Ini ada teman kita Bisa pemirsa lihat Nah, ini kita kemarin kita pesan di Lazada Karet berkuri Dia ingin mengganti karet asli bawaannya Ini karet asli bawaannya ya Ini dulu dia beli di bawah harga Rp400 Tapi sangat bagus teman-teman ya Kalau saya ya kita rekomendasikan lah untuk memakai produk ini Karena di tangan dia enak, nyaman, ringan Ini gak tau sih apa itu dilapis dengan karbon atau gimana ya Yang pasti ini mereknya Wakaba 5000 Produk dari Butterfly Ini nanti kita akan pasang Sama dengan yang tadi Kita memakai karet Merkuri 2 Bisa teman-teman lihat Merkuri 2 Yang merah juga kita pakai Merkuri 2 juga Yang hitam juga kita pakai Merkuri 2 Oke, kita akan lanjut Yang pertama-tama kita harus kasih lem dulu terlebih dahulu teman-teman Ya ini, ini di sebelah sini kita kasih Warna merah ya Sebagaimana standar dari Fabrikan Pertama-tama kita kasih lem Kasih lem teman-teman ya Mungkin bisa teman-teman lihat Ini kita memakai lem Khusus untuk ini Untuk timpong Ya kita Pertama-tama kita Akan poles ya Poles tapi searah Jangan Kalau bisa jangan dibolak-balik Kita harus searah Cara mempolesnya Supaya dia jangan terjadi Penumpukan Pertama-tama kita 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 ya teman teman ini sudah rata semua sebelum kita pasang ini ada baiknya kita keringkan dulu sambil kita menunggu kering yang di papan bednya kita akan polisi lem di karitnya ini juga sama halnya tapi ini boleh kita balik ya teman teman boleh kita balik supaya dia lebih rata kalau kita mencelupkan kuasnya agak lumayan banyak sih ya gak apa-apa kita bikin satu kali ataupun dua kali gak jadi masalah karena disini sifatnya dia menyerap bukan kayak di kayu kalau di kayu apabila lem tersebut menumpuk akan menjadi karetnya nanti tidak begitu rata teman teman disini di sponnya ya gak apa-apa teman teman terima kasih oke teman-teman karena berhubung kayaknya ini agak sedikit lambat nah agar dia bisa cepat kering ini ada baiknya kita kipas kalau kita kipasin kayak gini dia lebih cepat kering tanda-tanda lem yang sudah mengering teman-teman ini kita gini kan dia gak lengket lagi teman-teman nah ini udah bisa kita pasang teman-teman oke kita cek dulu yang di open bednya teman-teman ini masih ada teman-teman ya baik kita kipasi lagi supaya cepat dia lebih cepat keringnya nah ini coba lihat teman-teman udah kan udah kering walaupun dia memiliki lem tapi di tangan dia gak menempel lagi oke caranya begini teman-teman ini tadi karetnya yang sudah kita kasih lem udah kering juga kita mulai kita pasang teman-teman ya ini ini harus kita ratakan kita searahkan ini mungkin teman-teman bisa lihat mereknya tadi kan jadi supaya pada saat kita memotong nanti hasilnya maksimal bagus ya kita tekan tengahnya supaya dia bisa merata nah sebagian dari teman-teman olahraga yang hobi memotong bed dia kadang-kadang merolnya itu memakai paralon kalau kita sangat manual sekali teman-teman ini habis kita minum tadi teman-teman ini marjan melon ya gini teman-teman kita tekan ya kita roll supaya rata supaya padat cara kita ngalim tadi ya cukup cukup kita roll ini tinggal kita ke pemotongan nah ke pemotongan disini teman-teman kita sudah siapkan disini peralatan kita mungkin teman-teman bisa lihat disini ada kaca ya kaca sekeping jangan terlalu jadi teman-teman juga harus siapin kaca kayak gini kalau kita seandainya teman-teman punya kaca meja ya boleh-boleh saja tapi ya resikonya mungkin mejanya bisa tergores teman-teman ya ini nanti caranya gini teman-teman ya ini kaca karet tadi kita taruh di atas kaca tadi ya atas kaca tadi ya ini nanti kita tekan kita harus menggunakan karter yang baru jangan lupa teman-teman karternya harus yang baru ya nah ini tadi sudah kita pakai untuk memotong yang ini teman-teman ya sekarang kita harus kita patahin yang ini kalau kalau enggak kita patahin nanti hasilnya enggak bisa rata karena dia udah udah tumpul teman-teman jadi ini harus kita patahin ya ini ini perlahan-lahan kita iris dari sini supaya bisa hasilnya lebih bagus oke teman-teman ini caranya teman-teman ini harus kita tekan teman-teman jangan dia bergerak kalau dia bergerak nah itu nanti bisa menjadikan hasilnya kurang bagus iya kita tes gitu oke 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 saya ya begini dengan teman-teman caranya mungkin bisa teman-teman lihat cukup rapi ya mungkin gak serapi seperti yang ahli tukang potong teman-teman tapi cukup lumayan sih ya nah ini hasilnya oke mungkin begitulah teman-teman cara kita memotongnya dan juga nanti kita memasang yang hitamnya juga kayak gitu tapi mungkin cara memasang yang hitam ini kita gak tampilkan lagi videonya mungkin dari cara kita memasang yang merah ini aja teman-teman udah bisa tahu gimana cara memasang karet bed dengan sendiri di rumah jadi itu saja teman-teman oke semoga bermanfaat video ini terhadap kita yang hobi berolahraga pimpong oke salam olahraga selamat menikmati